Indonesia tanah air peta Pusaka abad inanjaya Indonesia sejak dulu kala Tetap di puja-puja bangsa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, dalam banget ya sindiran kepada Gerindra itu Ini PAN memberikan pernyataan bahwa PAN sangat hati-hati untuk menentukan arah koalisi Pencapresan yang ada karena apa Takut ya kalau kalah hat-trick Kalah tiga kali berturut-turut di dalam capres-capresan ini Ya di Pilpres yang akan datang Siapa yang kena sindiran yang menohok ini Ya nggak lain nggak bukan ya Prabowo Subianto Tapi mestinya PAN nggak usah takut-takut amat Toh kalah dua kali juga dapat bonus banyak gitu kan Bisa menjadi Menteri Pertahanan Dapat proyek mungkin tambang mungkin ini dan itu Bahkan sekarang mendapatkan endorsement dari yang mengalahkannya Jokowi gitu Jadi ya tapi mungkin lain juga mungkin ya pertimbangannya Ya bagus saja sebetulnya Prabowo dapat itu Tapi kan kita malu juga gitu loh Sampai kalah tiga kali gitu Dan peluang kalahnya itu katanya juga cukup besar Ya itulah mengapa bisa jadi fenomenanya Pemirsa Gerindra itu betul-betul ngintil Atau ke Prabowo itu bolak-balik ke Solo Itu karena kata budiari ya Bicara soal batik kah, bicara soal apa Tapi biasanya selalu mampir ke keluarga besarnya Jokowi Ketemu Gibran, nyanjung-nyanjung Kaisang Supaya masuk ke Pilwakot Butuhnya apa sih? Butuhnya adalah untuk kepastian dukungan dari keluarga Jokowi Dan sudah bareng tentu dengan relawannya Untuk Prabowo menjadi sebagai capres itu Tanpa dukungan Jokowi Kayaknya nggak berani Walaupun ada koalisi gitu ya Tetapi dengan dukungan Jokowi Kemudian partai-partai potensi koalisi itu Juga malah mikir lagi gitu kan Seperti yang dibuat oleh PAN ini Ya kasihan juga jadinya nasibnya Prabowo ini Atau jangan-jangan nanti Ya wah kok semakin berat Kemudian akhirnya malah Sudahlah saya sebagai guru bangsa Itu mungkin malah lebih bijaksana lagi Ini menjadi sorotan banyak pihak pemirsa Ketika Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi Mengatakan bahwa partainya Mempertimbangkan betul penentuan arah koalisi Karena tidak ingin kalah hat-trick di pemilu 2024 Ya tidak ingin kalah hat-trick di pemilu 2024 Kayak pertandingan sepak bola aja Ya kalau biasanya Itu kata hat-trick itu digunakan Untuk pemenangnya Ya menang berterus Terus menerus tiga kali itu Kemenangan hat-trick Tapi kalau kekalahan hat-trick baru kali ini Dibuat oleh Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua PAN itu Ya Siapa lagi kalau bukan yang dimaksudkan itu Adalah Prabowo Subianto Karena Sudah berturut-turut Prabowo Subianto itu kalah dua kali Ya Dan Ya Mungkin kasihan barangkali Jokowi itu melihat Rivalnya saat itu Kok nelongso banget Yaudah ditawarin masuk ke istana itu Nah Kenapa juga Kalau dianalisis lebih dalam lagi Kenapa sih Partai Amanat Nasional Melalui Viva Yoga Mauladi Ini mengatakan hal seperti itu Apa enggak menyakitkan Gerindra Ya bisa jadi Tetapi kabarnya juga Pemirsa Ya Daripada mendukung satu Satu koalisi yang jelas sekarangnya Ya coba-coba Ya kan Coba-coba Malah membangun koalisi sendiri Ya kabarnya itu adalah PAN Akan Berkoalisi dengan Golkar Dan itu sudah cukup Memenuhi ambang batas Presidensial threshold Untuk maju sebagai capres dan cawaprer Ya Paling tidak Dengan membuat koalisi baru itu Sekalipun mungkin seadanya Ya Sulhas sudah menunjukkan Bahwa dirinya pun siap untuk menjadi Capres atau cawapres bersama dengan Erlangga Hartarto Kenapa harus sekedar mendorong mobil yang dikhawatirkan itu mogok gitu loh Kalah deh Ya yang dikhawatirkan itu kalah Kan lebih baik coba sendiri Pengalaman dan dampaknya kepada partai Ya dampaknya pada partai itu adalah efek ekor jas itu ya Ketika sebuah partai kadernya dicalonkan Biasanya efeknya adalah perwalaian suara yang lebih banyak Kalau hanya PAN itu hanya dukung Prabowo yang diuntungkan itu ya Gerindra aja gitu Ya inilah yang tampaknya menjadi pikiran ada reorientasi dari Apa namanya PAN dan Gerindra itu ya Sementara kalau kita lihat Cak Imin tampaknya di pingit Pemirsa itu kata pihak PKB sendiri yang katanya mingit Cak Imin untuk tidak berbicara capres cawapres Ya karena bisa jadi Pada akhirnya juga Prabowo Subianto itu kembali kepada Cak Imin ya Kalau tidak kembali ke Cak Imin ya sementara PAN dan Golkar ya Itu sudah membentuk koalisi Satu yang tersisa itu ya PKB untuk bisa Prabowo itu mencapreskan diri Kalau PKB juga ogah karena Cak Imin tidak mau dicawapreskan Eh tidak dicawapreskan maksud saya Ya gagal dong untuk menjadi capres Karena Gerindra plus relawan Jokowi itu tetap tidak memenuhi presidensial tersud Relawan itu sama dengan nol dalam ukuran untuk dukungan sebagai capres Relawan betapapun dan berapapun banyaknya ya siapapun pemilik relawan itu Termasuk presiden itu enggak ada artinya Jadi relawan itu baru berfungsi kalau partai pengusungnya itu memenuhi standar presidensial tersud itu Dan karena itulah mungkin ini juga membuat sibuk di Gerindra sendiri Loh kok begini nih situasinya kan Katanya dulu-dulu itu kan seperti PAN itu menurut komando Jokowi Tetapi bisa jadi karena Jokowi terlalu mepet dan dibepet oleh Prabowo Subianto Kemudian PAN dan Golkar kayaknya dibiarkan gitu saja Ya akhirnya reaksinya seperti itu Ya ini membuat repot Gerindra Dan untuk itulah Waketum Gerindra Habibur Rahman ya memberikan responnya Dimana dia katakan bahwa Sang Ketum Gerindra Prabowo Subianto justru paling berpengalaman di Pilpres Bener sih apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman ini Kalau Prabowo Subianto itu paling berpengalaman di Pilpres Tapi pengalamannya apa? Pengalaman kalah itu loh Ya itu yang agak kelihatannya agak menjadi persoalan Kelihatannya bagi PAN Iya sih pengalaman tapi pengalaman kalah Kalau pengalaman kalah itu sebetulnya Apa ya Bisa menjadi pelajaran Kalau orang itu tidak tertutup oleh berbagai persoalan gitu Artinya bisa melihat pengalaman secara jernih Tetapi dengan pengalaman kekalahan itu Kemudian dia malah bergabung dengan Ya kalau dikatakan lawan politik ya Dia loncat ke dalam lawan politiknya Meninggalkan konstituennya Emak-emak itu Ya ini sih bukan merenuhi perjalanannya Tapi ya habislah Begitu Ini ya Analisis yang Ya bagus memang pengalaman kalah itu bagus gitu ya Kegagalan itu adalah pengalaman yang berharga Kan bagus juga Tapi belum tentu juga Kalau gagal sekarang itu Pasti berhasil pada yang akan datang Bisa jadi lebih gagal Dan lebih gagal lagi Ya itulah yang Ditakutkan oleh PAN PAN Karena yang kayak begini Itu kaitannya dengan etika dan ambisi Biasanya Terlalu besar ambisinya Sehingga dia Malah Kacau Perencanaannya bisa seperti itu Nah Disini Waketum Gerindra Ya Habibur Rahman itu mengatakan Saya pikir Sudah berkali-kali Kita sampaikan Justru Pak Prabowo itu Yang paling berpengalaman di Pilpres Dia Dua kali Atau tiga kali Runner up Oh Keren kan Runner up itu kan bagus pemirsa Juara kedua lah Bisa dikatakan itu Yang menjadi persoalan itu Kalau Pesertanya itu Hanya dua Dia juara dua Ada dua Balapan mobil Satu Dua gitu kan Pesertanya hanya dua Kemudian Jago kita Itu runner up Itu artinya apa Ya paling kalah Gitu loh Ya karena Tidak ada lagi yang dibawah kita Kan begitu Nah tetapi Cara menggunakan Diksi Sebagai Runner up Ini sebetulnya Mungkin Habibur Rahman juga Ketawa dalam hati Iya sih bener Kita kalah melulu Tapi kata kalah itu diganti Dengan runner up gitu Nah kata Habibur Rahman kepada Media Ya dan Ya lantas mengungkit Piala dunia Menurutnya dalam gelaran Piala dunia Pemenang runner up bisa menjadi Juara utama Begitu juga dengan Prabowo Iya Ya Tetapi memang agak lucu juga gitu loh Ya kalau Piala dunia itu menjadi Contoh dalam konteks ini Dan memang Diksi Atau istilah Hat trick itu dari Piala dunia ini Ya itu wajar Tetapi kenapa Satu Piala dunia itu bisa Memenangkan Ini kan satu negara Karena mungkin ganti pemain Ya Ganti-ganti pemain Yang gak becus Yang gak memadai itu Disingkirkan Menjadi pemain baru Ya coba misalnya Dulu Kalau menurut Analisis saya ini Pemirsa Kalau grupnya Prabowo Gerindra Kemudian partai-partai yang lain Yang melakukan perlawanan itu Kepada Jokowi Di Pilpres Gala dua kali Kemudian Koalisi tetap solid Ya kan Koalisi tetap solid Kemudian yang diganti itu Prabowo Udah Anis saja yang maju Nah kalau itu bisa jadi Peluangnya Bisa menang Karena ganti pemain Sama seperti di Piala dunia itu Ya Gak usah menunggu runner up Berapa tahun lagi dan lain sebagainya Di tengah permainan itu pun Ketika memang pemainnya itu tidak memadai Untuk bisa menang Ya kan Ganti itu Strikernya itu diganti Yang memang Punya kemampuan untuk Menembak ke gawang itu lebih Bagus Bukan orang yang terlalu berat badannya Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh